Entahkan beberapa detail gitu, dan sudah selesai gitu, SOP kita lagi nih, kita akan analisa paling lama 30 hari, saya rasa 3-4 hari selesai lah gitu ya, dan disitu kalau di KPK kan disebut ya di undang-undangnya bahwa kita menerima laporan gratifikasi dan menetapkan apakah ini milik negara atau milik yang melapor gitu ya, jadi ini lagi proses, lagi jalan, dan kalau misalnya kita sebut bahwa hasilnya ini ditetapkan sebagai milik negara, yang bersangkutan juga disampaikan, ini kalau ditetapkan milik negara nih, ini kan fasilitas ya, jadi harus dikonversi jadi uang, nanti di-store uangnya gitu, yang bersangkutan ini udah bilang, oh ya kira-kira 90 juta lah satu orang gitu ya, seharga tiket, ini kalau kita tetapkan milik negara ya, yang bersangkutan pergi berempat ya, jadi Kak Esang, istrinya, kakak istrinya, dan staffnya, jadi berempat, jadi kira-kira 90 juta, kalau 4 kira-kira 360 lah, kalau ditetapkan milik negara. Kalau ditetapkan bukan milik negara ya sudah, itu aja, laporannya gak kemana-mana. Jadi itu yang terakhir, dan beliau juga janji untuk kalau ada lagi informasi kita mau mintakan, bisa gak gitu, beliau bilang oke, jadi kita pikir ya itu, sampai sekarang kita terima, dan SOP kita kronologis sudah didapatkan, dan kita analisa, itu mungkin seminggu lah ke depan gitu, nanti kita sebutkan kayak apa, dan kalau di KPK, saya harus lapor pimpinan juga kan, gitu diputuskannya, kan ada disayang tanda tangan pimpinan, gitu nanti ditetapkan kayak apa. Gitu, jadi kira-kira untuk laporan saudara Kaisang. Tadi Kaisang bawa berkes gak Pak, kayak bukti dia naik jetman, pimpinan. Enggak, jadi bawa formulir yang diisi, ditulis tangan. Berarti dia mau formulir artinya dia sendiri mengakui, dia itu menerima gratifikasi gitu. Enggak, jadi justru minta arahan kayak apa, gitu kan namanya melapor itu ya harus punya formulir kan, jadi dia udah antisipasi gitu, kalau kita sebut lapor ya silahkan lapor, gitu kan. Kalau lapor nanti kita analisa, kalau endingnya bukan milik, milik negara ya sudah sama aja kan, ya gak ada implikasi apa-apa dari gratifikasi. Tapi kenapa sebelum-sebutnya tidak dilakukan pemeriksaan oleh KPK? Kan kita bilang udah ada di Dumas, di pengaduan masyarakatnya kan udah dilaporkan, dan keputusan pimpinan adalah yang di Dumas yang diproses. Pak, yang tadi kan Kaisang bilang kalau itu dia rebeng ke salah temannya ya, itu kan nanti temannya bakal dikualifikasi gitu. Kita lihat ya, kita lihat apa bener begitu gitu ya, kita konfirmasi pasti. Tidak disebut detail siapa, cuma nama gitu ya, kita juga gak tahu. Tapi kita gak tahu nih, ini bener gak nama lengkapnya ini gitu, siapa ini orang, WNI, WNA atau apa gitu. Jadi dibilang pesawat punya siapa juga nanti kita konfirmasi lagi. Pak, ini kan Kaisang juga bukan penyelenggara negara. Yang penyelenggara negara itu kan kakaknya, bapaknya. Ada kemungkinan gak sih Pak untuk mengkualifikasi penyelenggara negara ini juga? Di formulir disebut Kaisang melapor sebagai anak PN. Jadi gak ada urusan sama kakaknya. Kalau anak PN gitu, anak penyelenggara negara, ya berarti dengan ayahnya. Berarti ayahnya bakal dipanggil, kualifikasi? Belum tentu, belum tentu. Kita lihat lagi aja dulu. Kan kasih gue seminggu dong mikir gitu kan. Berarti ada kemungkinan Pak, kalau belum tentu itu berarti ada kemungkinan? Ya ada lah, yang namanya belum tentu kan bisa jadi iya, bisa jadi enggak gitu. Tapi gak spekulasi lah yang gitu-gitu kan. Kita lihat aja gitu, kalau memang perlu yang jelas ke siapa yang dibilang nebeng, ya kita konfirmasi misalnya dan seterusnya lah kita lihat. Pak, tapi makna nebeng itu kalau menurut KPK sendiri termasuk gratifikasi gak sih Pak? Belum tahu, kita belum tahu. Ini nebengnya kayak apa nih, spontan apa, ditawarkan apa-apa kan gitu. Gak tahu kita kayak apa gitu. Bagaimana kalau direncanakan bagaimana? Ya kita konteksnya gak ngerti ya. Ditulis itu karena temen gitu kan, satu arah gitu kan. Kita gak tahu juga nih temennya kayak apa sih gitu kan. Searah tuh ya kayak apa gitu. Kita lihat lah, dianalisa kayak apa gitu ya. Temennya itu kan ditengarai seorang pengusaha yang menanamkan modal di Pemkot Solo yang tetapnya kakaknya Kaisang. Nah itu apakah bisa disebut nebeng Pak dan bukan gratifikasi? Nanti kita lihat ya, kita lihat ya. Ya wah jauh-jauh kan baru lihat juga ini. Dia tulis resmi gitu kan, nebeng teman. Kan baru di dokumennya baru ini gitu ya. Jadi nanti kita konfirmasi lagi kayak apa gitu, pertemanan. Apa tiba-tiba pastinya? Ya dalam seminggu inilah, dalam seminggu ini. Nanti setelah seminggu di minggu lagi gak suka, karena kan Covid juga pengen tahu hasil akhir dari... Ya lu tagih gue aja. Lu tagih aja. Tapi kita punya 30 hari. 30 hari sebenarnya gitu ya. Tapi kita berusaha secepat-cepatnya lah gitu. Gak apa juga lama-lama kan berusaha. Tapi yang pasal laporannya Mas Kaisang ini disebut gak sih harga nominal? Harga dinaikin? Di estimasi 90 juta satu orang. 90 juta? Ya kalau dia terbang komersial gitu ya, kelas bisnis gitu ke tujuannya di mana? Di beliau siapa di mana gitu. Itu sekitar 90 juta atau orang. Jadi ngomongnya udah sampai situ gitu. Kalau-kalau ditetapkan, karena ini fasilitas, maka dikonversi kira-kira gitu. Beliau sendiri yang menyampaikan sekitar 90 juta. Ya kita bilang ya nanti aja lihat gitu hasil-hasil ininya gitu analisanya. Pak Alat, tapi ketika kemarin ke Amerika, warganet itu hasil mengungkap bahwa lebih dari satu titik gitu Pak. Jadi ke beberapa kota di Amerika Serikat, apakah itu bisa diartikan nebeng gitu? Belum tahu. Belum tahu kita jurusannya sedetail apa perjalanannya gitu. Dari mana ke mana, berapa hari gitu. Gak tahu. Sebabnya dia bilang konteks nebeng ini, ya yang bersangkutan nulis nebeng. Tapi kan kayak apa detailnya nebeng gitu juga. Nanti kita analisa lah kalau dia ke utara, lantas dia muter ke sana kemari, apa ya nebeng yang kita bayangkan gitu. Tapi kita lihat aja, kita lihat kayak apa detailnya. Pak, orangnya proses hukumnya berarti hanya sebatas mengganti uang tiket tadi atau sampai ke ranah hukumnya? Belum tahu, belum tahu. Belum tahu. Kalau ditetapkan milik negara, ya diganti, dilaporkan, udah selesai. Kalau ditetapkan. Tapi kalau enggak, ya enggak, udah selesai aja. Dari gratifikasinya selesai. Tapi jangan lupa kan di Dumas masih ada. Yang di Dumas kan ya mau ditanya ke Dumas. Jadi mau ada gratifikasi bakal diserahkan itu ke LPM? Pasti. Pastilah. Detailnya pasti. Supaya nggak dua kali kerja, kan nanti sana nanya lagi, kita nanya lagi. Pak KTK Islam kan sudah datang untuk diterima gratifikasi. Ada harapan nggak dari KPK untuk Bobi nasionalnya itu? Kan disorot juga ke KTK Islam. Kalau yang Bobi kan ada di Dumas ya. Ada di Dumas ya. Jadi ya kita mungkin, ya kita tunggu yang di Dumas kayak apa gitu ya. Ada pengaduannya juga gitu. Sampai sekarang sih belum diminta sama Dumas. Biasanya kalau ada begitu, kalau ada yang kita bantu nih. Kita perlu bantu misalnya gini. LKPN-nya tolong dilihat dong. Nah ini kita nunggu juga. Kalau dari Dumas nanti permintaan ya pasti kita maju lewat LKPN-nya. Jadi koordinasinya internal kita begitu-begitu aja lah. Pak, kenapa untuk langsung dikerjakan oleh KPK mengetahui ini ada kecurigaan, terjadinya gratifikasi, diketahui juga kan Bobi nasional ini seorang PNS gitu Pak? Kenapa nggak dikerjakan? Dari direktur gratifikasi untuk ini sehat. Oh iya, iya, iya. Tadinya memang kita berencana mengundang beliau untuk diklarifikasi. Tapi begitu ada pengaduan ya sama dengan yang Saudara Kayesang kan, ya di Dumas aja gitu, lebih pas gitu. Kita ini kan dari pencegahan sebenarnya. Dan biasanya yang diminta klarifikasi di KPK itu kalau ada indikasinya, misalnya kita periksa LKPN-nya, ada penerimaan gitu kan, ini indikasi kan. Begitu barulah kita pindahkan gratifikasi, dipanggil atau gratifikasi, ditanya. Ini gratifikasi bukan, penerimaan dari siapa, dalam rangka apa. Biasanya begitu, jadi lebih dari menindak lanjut yang LKPN. Jadi kita kayaknya jarang yang langsung tiba-tiba panggil dia gratifikasi gitu. Karena gratifikasinya lebih pasif ya. Kan kalau dibaca di undang-undang menerima dan menetapkan. Jadi kita menerima dan menetapkan. Gitu kalau. Kenapa Mas Kaesang datangnya ke Jansi nggak ke gedung sana? Wah itu tanya sama Kaesang dong. Gue juga nggak tahu. Tapi kan nggak pantau di rekomot gratifikasi di sana, Pak. Di sini, salah loh. Di sini. Pencegahan di sini, Bu. Izin memastikan kembali terkait inisial temannya tadi itu Y ya, Pak? Iya. Jogi. Itu jabatan. Jogi, iya. Oh nggak tahu, nggak tahu banget. Gue nggak tahu itu. Masuk kejauhan. Isialnya itu WN apa WN itu? Nggak tahu. Berarti baru tahu inisialnya aja. Iya. Tarifikasi dengan perusahaan Garena nggak? Nggak tahu. Belum, belum. Kejauhan lo nanya. Kejauhan lo nanya. Ini gue cuma ini aja nih. Jadi penumpangnya kan 4 orang, Pak. Apa ada pas pampres juga yang menambang? Enggak. Kan jadi hilang. Yang bersangkutan, istri, kakak istri, sama staff. Nggak ada pas pampres. Nanti kita tanya nih sama temennya. Kan. Iya kan yang ditulis cuma nebeng temen gitu kan. Apanya? Nanti kita tanya. Temennya siapa kan. Beliau bersedia ngasih informasi tambahan. Kenapa nggak ditanya-tanya? Wah bukan gue yang nanya. Kalau gue yang nanya mah gue tanya pasti. Ya. Dih. Sudah kelihatan beberapa kali yang naik ke pesawat private jet yang ada muncul videonya di sosmed itu atau dia hanya menjelaskan yang perjalanan ke amal? Yang perjalanan yang ini aja. Karena yang ini yang disebut yang orang ribut negatifikasi. Yang lain-lainnya nggak. Nggak tahu yang di Dumas ya. Oh ya lihat yang di Dumas lah. Kalau kita kan cuma ini aja pelaporannya ya diperiksa yang ini. Gitu ya. Ya. Temennya yang tadi disebut itu inisialnya namanya Gangye Warga Negara Singapura. Nggak tahu. Yogi kali. Ya. Makasih ya. Makasih. Makasih banget loh. Makasih Pak. Ya. Minggu depan deh. Makasih. 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 Terima kasih.